Hai mining selama tiga tahun dan masih belum bisa diapa-apakan pokoknya teman-teman karena memang saat ini masih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis sharing-sharing bisnis mining cryptocurrency dan lain-lain untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama Oke teman-teman dan rekan-rekan semua saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah nonton video-video saya dan sudah subscribe dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa klik tombol subscribe nya agar teman-teman tidak ketinggalan ada info dari saya dan silahkan tonton video-video saya yang lainnya ya teman-teman disini pertama-tama saya ingin disclaimer on dulu kepada teman-teman dan rekan-rekan semua bahwa konten yang saya buat ini murni 100% hanya berisi suatu informatif dan juga semua segala bentuk keputusan mengenai sharing-sharing bisnis dan lain-lain itu 100% murni di tangan rekan-rekan semuanya apakah teman-teman ingin mengharapnya atau tidak itu sama sekali tergantung dari rekan-rekan ya saya di sini hanya bersifat sebagai pemberi informasi atau menginformasikan saja kepada rekan-rekan semuanya semoga bisa difahami ya teman-teman dan rekan-rekan semua kali ini saya ingin mengulas lagi mengenai Pai Network yang saat ini masih viral dan sedang anget-angetnya dibicarakan di dalam dunia maya khususnya yang ada di komunitas Pai Network itu sendiri ya teman-teman semua oke rekan-rekan semua kali ini saya ingin membahas lagi ada update terbaru disini saya akan tunjukkan kepada rekan-rekan semua yaitu eh suatu Twitter ya teman-teman Twitter resmi dari Pai Network ya teman-teman rekan-rekan semua belum mengikutinya silahkan ikuti eh atau follow Twitter mereka yaitu pinetwork dengan tanda checklist biru ini ya yang sudah diikuti oleh satu juta pengikut ini media sosial yang resmi milik Pai Network dan disini ada update teman-teman bertanda sembilan jam yang lalu atb corpim disini saya terjemahkan dulu teman-teman hey pionir ST bidai 2022 adalah Senin depan 14 Maret bantu kami merayakan dan meningkatkan Pai Network dengan memposting gambar rasa Pai favorit anda kami akan membagikan pidai favorit kami di hari Pai dan disini corpim sendiri merayakan hari Pai ya teman-teman tanggal 14 Maret dan ini sekaligus menjawab komentar-komentar yang berbau-bau miring mengenai konten saya yang katanya saling dikaitkan dan dihubung-hubungkan dengan yang lain ya atau mungkin semacamnya lah kita bisa melihat saja ya teman-teman rekan-rekan semua yang mana corpim disini juga memperingati hari Pai dan apa salahnya ketika saya membuat suatu konten mengenai penjelasan apa yang disampaikan daripada Pai Network itu saya telusur teman-teman biar semuanya juga bisa memahami dan mengerti maksudnya kurang lebih seperti dia teman-teman bukan untuk mengkaitkan tapi memang itu pasti ada suatu rentetan benang merah yang bisa diambil teman-teman karena Pai corpim sendiri juga memperingati hari Pai itu sendiri ya dan disini sudah sangat jelas sekali alasan saya teman-teman ke disini kita lihat komentar-komentarnya yang ada di bawah ini sini kita ambil satu sampel hal saja kita terjemahkan dari bfp koin devia disini membalas korpim ya teman-teman dasar dari login mining adalah bahwa itu hanya dapat berlaku ketika di petakan ke dompet saat ini koin yang kami lihat hanyalah angka 314 berlaku dan kami belum lulus sertifikasi artinya ini eh sedikit protes ya teman-teman artinya ini ada yang berkomentar maksudnya adalah saat ini koinnya itu masih belum bisa diapa-apakan karena masih belum lulus sertifikasi atau belum KYC ya ada yang menyindir daripada corpim itu sendiri di kolom komentar Twitternya dan disini ada yang balas yes disini ada komentar dengan bahasa Mandarin soalnya tidak bisa menerjemahkannya teman-teman disini teman-teman juga bisa melihat silahkan dilihat saja Twitternya daripada corpim ya ini saya hanya membagikan suatu informasi saja teman-teman dan disini ada komentar sebagai sampel saya akan lihat dulu untuk teman-teman semua foto ini menunjukkan upaya tiga tahun oleh seorang veteran Iran tua tiga tahun kesabaran tiga tahun beriklan dukungan tiga tahun sekarang dia tidak punya apa-apa kamu membuangnya dia telah diberi sanksi ini menyakitkan ini adalah penindasan nah ini ada yang berkomentar kepada corpim ya yang sudah mining selama tiga tahun dan masih belum bisa diapa-apakan pokoknya teman-teman karena memang saat ini masih dalam proses roadmap yang terakhir yaitu masih mainnya tertutup dan KIC pun masih belum dan masih menunggu nanti daripada kabar corpim yang akan update pada tanggal 14 Maret nanti teman-teman jadi ditunggu saja ya ini ada dari Iran ya teman-teman dari negara Iran yang sudah tua disini sudah tiga tahun menambang dan sudah sangat bersabar sekali mungkin ini bisa menjadikan sesuatu pelajaran kepada teman-teman semua yang masih pemula yang masih baru ya di PAN network ya ternyata seluruh dunia misalnya itu negara Iran ini ada yang main yang selama tiga tahun jadi ini memang ini proyek jangka panjang proyek dunia ya teman-teman semoga ya kurang lebih seperti itulah semoga kedepan ada update lagi mengenai PAN network ini ya teman-teman oke sekian dulu konten dari saya semoga ini bisa sedikit membantu mencerahkan teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati